Kabupaten Kapuasulu telah tuntas dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan retribusi tanah Sebanyak 11.000 sertifikat tanah telah didistribusikan ke masyarakat dan Kapuasulu menjadi yang tercepat di Kalimantan Barat Badan Pertahanan Nasional pun memberikan penghargaan kepada Bupati Kapuasulu di kantor Bupati 10 Oktober 2019 Bupati Kapuasulu, AM Nasir SH mengatakan Kapuasulu mendapat penghargaan karena berada di urutan pertama distribusi sertifikat tanah untuk tingkat Kalimantan Barat Walaupun berjauhan antara kecamatan satu dan lain, ini bisa cepat selesai karena kerjasama dan komitmen kerja nyata Bupati melanjutkan, PTSL dan retribusi tanah memang merupakan program Presiden Republik Indonesia Ia berharap program itu terus berlanjut karena sangat dibutuhkan masyarakat Artinya Alhamdulillah Kapuasulu ini kekerjaan keras Pak Andojo Besta di ajaran BPN Nah kemudian kita support dari pemerintah daerah, masuk juga dari masyarakat ya Nah tentu dia terlepas juga dari Patkan Wil ya Nah Alhamdulillah artinya Kapuasulu dapat peringkat pertama kali Pertama kali, apa yang nomor satu untuk penyelesaian target Target nasional ya Target, iya, redistribusi untuk Kalimantan Barat Pak Kalimantan Barat ini kita peringkat pertama Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Eri Suwondo SH mengatakan Kapuasulu bisa menerima penghargaan karena akselersinya cepat dalam menyelesaikan target PTSL dan retribusi tanah Beliau juga mengapresiasi dukungan Pemda Kapuasulu Dukungan tersebut adalah upaya nyata untuk mengwujudkan kesejahteraan masyarakat Serta kepastian hukum akan hak milik tanah Dan Alhamdulillah Kapuasulu ini memang yang pertama menyelesaikan program redistribusi dengan target 11 ribu Saya pikir itu sangat luar biasa Geografi, kondisi alam, kondisi wilayahnya ini tantangan Tetapi ternyata dengan bantuan Pak Bupati dan jajaran Pemda ini luar biasa Teman-teman BPN bisa menyelesaikan target itu lebih cepat untuk Provinsi Kalimantan Barat Dari 14 kabupaten kota, paling pertama selesai adalah Kapuasulu Ini mungkin sangat diapresiasi sekali Nah oleh karena itu, pemberian penghargaan ini memang kami sangat mengapresiasi sekali kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran Karena tanpa bantuan atau dukungan dari Pemda, tentunya program ini juga sudah dijalankan Aceran tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Bambang Setiawan Prio Cahyo, S.A. Serta Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kapasulu, Handoyo, Pramono Siaran publikasi diskominfotik mewartakan Serta Kepala Kantor Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan 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 Nasional